Apakah tukang ojek bisa mendapat roksoh puasa, mengingat dia selalu berkendara dan bisa lebih dari masafatul koser bila ditotal? Orang ojek, tukang ojek, boleh dia tidak berpuasa asalkan memang ojeknya dari Cerepon sampai Semarang, berangkatnya sebelum subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya, apakah tukang ojek bisa mendapat roksoh puasa, mengingat dia selalu berkendara dan bisa lebih dari masafatul koser bila ditotal? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ojek, tukang ojek, boleh dia tidak berpuasa asalkan memang ojeknya dari Cerepon sampai Semarang, berangkatnya sebelum subuh. Berangkat belum subuh, jadi tukang ojek, rupanya penumpangnya dari Cerepon sampai Pekalongan deh, 80 kilo. Tapi kalau ojek di sini ya enggak dong, di kotanya sendiri belum bepergian dia, belum bepergian jauh. Di kotanya biar muter-muter kalau dikumpulin sampai 100 kilo ya enggak. Tidak nanti, nanti ada pertanyaan supir taksi minta juga. Jadi yang dimaksud bepergian itu adalah tujuanmu dari tempatmu ke tempat tujuanmu adalah mencapai 80 kilo, mencapai hari seluruh mencapai 80 kilo, kemudian kita keluar adalah sebelum fajar tiba. Jadi kita hari itu boleh berbuka, ya seperti itu. Jadi tukang ojek tidak. Tukang ojek ya enggak bisa istirahat. Kalau pengen boleh ya itu bikin rute, ojeknya adalah rute yang jauh. Biar bisa ngambil roh. Begitu sebaliknya, Sopir bis Jakarta-Surabaya boleh tidak puasa setiap hari. Asalkan ya, selagi dia musafir terus. Cuma nanti kalau sudah di rumah, laki nongkrong wajib mengkodoknya. Sendirian. Cuma biasanya tukang-tukang sopir bis itu yang selama ini kita kenal, mereka juga berpuasa kok. Yang berpuasa, karena di mobil bis juga enak. Bahkan ya, enggak ada masalah mereka. Cuma harus kita fahami oleh mereka bahwasannya, mereka boleh untuk berbuka. Dengan catatan memang ada masa, dia tidak. Catatan bagi sopir bis dan sebagainya, dengan catatan ada masa-masa yang dia tidak punya udur untuk bisa mengkodoknya. Misalnya, ada waktu nanti di rumahnya yang full, bisa 30 hari bisa mengkodoknya. Sebenarnya, kalau ternyata dijamin hidup saya, di bis terus, ya wajib puasa saat itu. Karena memang tidak ada waktu. Sebagian mengatakan sampai, karena kalau sudah tidak ada waktunya, ya mustahillah tidak ada waktunya. Jadi, harus jadi di saat dia menemukan, pertama, boleh dia berbuka kemurahan bagi sopir-supir bis, pilot, masini sekereta api, Anda boleh berbuka, tapi tolong. Harus faham dong, itu adalah utang. Nanti harus dibayar. Yaitu kapan? Di saat Anda sudah berada di rumah, dibayar. Dan kalau ternyata Anda gambaran tidak ada, Anda bayar kapan saja deh. Anda bayarnya waktu berpergian juga boleh. Bayar utang kan boleh saja, tidak harus nunggu di rumah. Ini jangan-jangan gara-gara omongan ini, wah nunggu bayarnya kalau di rumah. Anda boleh bayar nantilah. Mungkin Ramadan ini Anda terasa amat capek, nanti aja deh. Sawal deh. Atau bagaimana, Anda sah-sah mengkodoknya seperti itu. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.